Intro Wah, makin improvement-nya banget banget Iya, jadi kita bisa olahraga tuh di rumah aja Pake alat-alat yang ada Berat banget ini ya Wow, catu tangan Keren banget Hai, Tee Eh, gimana, gimana? Kata-kata, pahamnya netek Iya, enggak gitu Gua gede ini, nih Asik, gede ini atas Maaf, Pak Ini mana, ini mana, ini mana beban Ya, dikasih tau dong, Tee Kenalin ini, ini personal trainer Ya, sering di Instagram lu, nih Iya, iya, iya Salah satu yang sering mewarnai Instagram saya Personal trainer Ini orang gak ada capeknya gua liat di Instagram Kelingetan menyantai aja dia Ya, dia yang ngajarin emang Ini, ini, Izra Oke Saya pun dia pace sebenarnya Kenapa? Ya, dia pace juga Oh, pace juga? Dua pace berarti ya Kau kesini dulu lah, kau Sama saudara ini Halo, pace Halo Sama-sama pace Yang ini pace menghibur, yang ini pace beriksa Iya, dia memang bikin orang jambing-jambing Kalau gue gini Sebenarnya kalau latihan di rumah Kan kita gak ada alat gym gitu-gitu Enaknya pakai, ini ada yang ada segini nih Jadi bisa latihan apa aja nih? Jadi, Mas Izra ini spesialis olahraga yang tidak harus menggunakan alat Tapi bisa memanfaatkan yang ada di rumah Bahkan beban tubuh sendiri pun bisa dijadikan Berat badan, benar Beban hidup bisa gak, Pak? Beban hidup selalu berat Jadi pakai apa namanya? Nama, TNN? Namanya body weight exercise Body weight exercise Jadi membenarkan Bodinya gak benar nih Kalau dibenerin ya Kira gue mobil Sebenarnya, sebelum lo ngomong ke dia, lo ngaca dulu Oke, oke, oke Coba kita coba deh Jadi yang simple itu gimana, ya? Untuk yang simple, bikin di rumah ya Jadi di rumah itu tetap harus ada stretching dulu Tetap harus ada stretching untuk di awal ya Jadi biar gak cedera Terus pemanasan tetap ada pemanasan Pemanasan pakai berat badan sendiri Kayak mungkin gak ada treadmill Kita bisa jogging Kita mau speed, kita bisa sprint Kita mau, mungkin dia mau climb Kita bisa, ini Seperti ini aja Coba, itu untuk satu gerakan Bisa dua, tiga exercise Coba, coba, coba Saya ada galon nih Bisa dimanfaatin gak? Ini kan beratnya sekitar 6 kilo ya 6 liter Lumayan lah, kalau buat mau shape Mau berat-berat badan nih, lumayan nih Bisa contoh mungkin Dipegang seperti ini Tetap Di awal juga teh Bang, harus Squat yang paling bener Bajar squat Kuda-kuda ya Contohnya jangan begini Ini salah Dibuang ke belakang Squat yang bener tuh di Oh, ditunggini Nah Tuh, kayak gini Ini fondasi nih Mau apapun gerakannya Nanti body weight banyak squatnya Oke Kayak rumah ya Ayo Balik Pace, kayak gorila Pace Pace yang bener, Pace Jadi gerakannya sama Ini swing namanya Di swing Bisa pakai Pace Satu Buang nafas Ini inhale Exhale Inhale Exhale Kalau udah kuat dua Udah biasa Bisa satu tangan Side to side, satu Side to side Tiga Yang dorong bukan tangan Siapa? Bukan-bukan Bukan bopo Bukan baki Jadi body weight itu Core muscle Core muscle itu Antara perut Lower back Hips Sama yang bagian atas Oh, jadi itu core muscle namanya Itu core muscle Kalau kata gerakannya Pakai tangan Satu menit gak bakal kuat Punggol 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 ya? Coba coba dong Coba 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 Lu nyum Lu pelaku Benar Ada ali Benar Ini Nah Core 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 Sip Good Yes Ya dipegang Baik tangan dua dulu Sok banget Tangannya diem Tangannya stay Di lock Di kunci Stay Ini yang di goreng Stay Stay Dan dorong Pokong Nah Bukan tangan Ini dari bawah Ini bang Dari bawah Ini yang di goreng Oh gitu Nah stand it Dorong Dorong Lurus Buat lagi Lagi Dorong lagi ke depan Terus Ini kan contoh doang ya Tidak Ntar yang selesai rumah Selesai rumah Yaudah Gua coba disitu dulu lah Dimana lu Tau 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 Coba disitu Bagian mau out frame aja Disitu Disitu mulu Iya Oke ini ada kiriman Video dari sahabat pagi Videonya tentang anak kecil Yang lagi belajar main skateboard Lucu banget Coba kita liat ya Lagi belajar skateboard ya Gue ngapa nih Ngoskosan nih Iya Tuh Ih anak gue udah mulai minta skateboard soalnya Tuh Iya Tuh Tuh Iya lucu banget ya Keren Anak gue udah mulai minta skateboard Kemarin suruh cobain Terus dia yang takut Iya Bisa gak main skateboard Pandre Bisa dong Oh bisa Bisa Kan anak saya yang ngajarin siapa tuh Pandre Pelatihnya Tapi ini keren ya Asik banget nih Masih Ijra ini jadi memang Bisa dipanggil ke rumah ya Bisa Ijra itu udah pegang beberapa Artis juga sih Talitha Latif Juga sama Ijra Sama siapa sekarang lagi Vanessa Angel Banyak kan cewek ya Cowok Cowok Ada beberapa Cowok banyak juga Gue mau ah gue mau ntar Kadang kan kalau Orang pengen latihan di rumah Tapi mungkin butuh Personal trainer ya Iya Sebenernya kayak Untuk mempersikat waktu sih Kalau lagi sibuk banget Kalau ketepat gym Kadang macet Tampang Kalau lagi ada waktu Jadi kita Mempersingkat waktu Yang mau gym tetep ke gym Gak apa-apa Tentang tambahan di rumah Kayak gini Iya ya Bisa Pagi Waktunya kurang lebih berapa lama Kalau seperti tadi itu Kurang lebih 15 minit Abis bangun tidur Kita walk up bentar Aktivitas Gak masalah Dia yang ngeburnah Tapi kalau Ijra sendiri ngajar Kurang lebih berapa lama Sejaman 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 Tergantung dari Si kliennya Di rumah tuh harus menyediakan apa sih Fasilitasnya Kalau latihan di rumah Di rumah sih mungkin Matras sih Matras aja ya Matras Lebihnya mungkin ada meja Kayak gitu Tapi sampai di atas Ada jeda sedetik Bentar pak Ntar itu gue berak ya Padahal Pegangin Ayo aku pegangin Naik Nih tahan Naik lagi Tahan Nih Ini kena Ini perut kena Balance Body balance nya dapet semuanya Turun Tahan tuh satu detik ya Satu detik di atas Bisa pake meja berarti ya Bisa pake meja Ini juga bisa buat Ini juga bisa ya Bisa Oh iya Udah jago Udah biasa Saya sering liat di instagram ini Luar biasa Eh kita kan punya Instagram berdua Oh iya Hashti workout journey Jadi itu di Mimin nya gue sama Izra Makanya ada Instagram Coba ya di atnya Hashti workout journey Oke itu di follow ya Banyak video-video gerakan Iya Buat di rumah Nanti gue follow ya Yaudah kalo misalnya mau tau Soal personal trainer Bisa cek instagramnya Isra apa Hashti aja Lu aja kan Lu bisa ngejar Isra 1 by you 28 Oke Saya anterin dulu Isra Oke sudah makasih Terima kasih Sama-sama Sehat Salam sehat Apa Itu ya Oh Mana Ini kursi lu nih Paket bawa Lagi Di garden Hati-hati Ember Yang gerak Jangan tangannya Waduh Ini murid kita satu lagi nih Oh ini dia jago pak Dia udah jago Musuh Kalau dia musuh Musuh Kayak itu Yang main luar negeri tuh Siapa namanya Tapi Olahraganya lagi Suka apa Sekarang Sekarang Sama sih Ada latihan Sama bootcamp juga Terus Memang Nyari waktu yang bener-bener Konsentrasi itu kan Susah 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 banget 15 menit pun berharga sih Betul Betul Makanya gue paket biti tuh Karena Kalau dia dateng Mau gak mau gue latihan Kita perlu Dimotivasi Itu Yang paling kuncinya Dimotivasi Karena Kalau sendiri tuh Banyakan malesnya Gak ada yang support Kan sempat bahas Soal olahraga Eh bukan Kontes Lu mau ikut itu Kejuaraan Ekspresi jelek Susah Susah Cuma deh Berapa kali Misalnya gitu Mas Marsha Foto dong Oh iya Oke Mas Mas pose jelek dong Buka jelek Buka jelek Aduh Susah 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 Bawaan Berat Suruh yang lain deh Suruh nyanyi Dua lagu gak apa-apa Tepat Kalau pose jelek Susah Ini daripada makin sombong Mending kita baca aja nih ya Kejuaraan membuat ekspresi jelek di wajah Kita lihat nih Gurning Contest Contest adalah Kompetisi untuk menampilkan ekspresi wajah sejelek mungkin Penilaian dari kompetisi ini adalah Ekspresi berbagai sudut wajah Dari dagu, bibir, pipi Oh my god Jelek banget sih Jadi kompetisi ini diadakan satu tahun sekali di beberapa desa Dan tata caranya adalah Kepala para peserta dibingkahi dengan sebuah benda seperti tapal kuda Kebanyakan para peserta kompetisi ini adalah kakek-kakek dan nenek-nenek Karena akan lebih mudah mengeluarkan ekspresi jelek ketika tidak memiliki gigi Ya hara loh kakek-kakek dan nenek-nenek Mungkin karena lentur ya Lentur Peter Jackman adalah pemenang terbanyak kontes ini Dia sudah memenangi kompetisi ini secara berturut-turut dari tahun 1998 Eh lu menangkap petisi apa? Ada kesempatan jelek dong Berarti dia jeleknya konsisten Yang penting maksudnya konsisten Apapun itu konsisten Kalo jelek konsisten pasti bangun Tapi mau kata jelek banget bisa begitu ya Susah loh itu Tapi gua kalo dapet hadiah penghargaan itu gua bingung antara bangga Bangga sih dunia sih tetep bangga lah Dunia lah itu Oke Oke ini ada lagi sepeda tanpa kursi Gimana caranya pak duduknya Wow pegel ya Pegel ya ini This is the half bike Kayak apa sih? Otopad ya? Iya uh keren Ini sepeda tanpa kursi Lucu juga nih sepedaan kayak gini ya Olahraga abis Saya mau sepedaan kayak gini nih Kalo rumah saya kayak gini nih Tapi ini olahraga banget nih Kayak gini nih gonjot nih Iya itu pasti jadi tuh Gak pake duduk pasti jadi Kecil tuh Oke kita naik sepeda apa Kalo jaman yang dulu apa? BMX BMX Tapi gak duduk Iya diri gitu Waaah Gendutnya pendek soalnya sadelnya Mana tuh sepeda BMX sekarang tuh ya Kayaknya mulai tren lagi Mulai tren lagi sekarang ya Oke Selanjutnya nih ada anak 8 tahun Yang menjadi pemain skateboard profesional Sky Brown Seorang anak perempuan yang berasal dari Jepang Di usianya yang masih 8 tahun Dia sudah menjadi skateboarder internasional Coba kayak gimana sama manajemen, jadi dari kita lah untuk nyelesaikan satu album ini dulu nih yang buat market baru lagi moga-moga bisa rilis di dalam pertengahan tahun ini dan itu bisa memuaskan lagi market yang X ini, seru sih thank you Marcel sudah mampir ke pagi-pagi selamat salam sama istri salam luar naga saksikan pagi-pagi, Senin sampai dengan Jumat jam setengah 8 pagi, hanya di net pagi-pagi, semangat selamat menikmati